Makhluk penghisap darah selamanya selalu diidentikan dengan kampir atau dikenal juga dengan sebutan Dracula. Ini merupakan kisah legenda yang berasal dari Eropa dan berkembang di berbagai negara di dunia. Namun pernahkah Anda mendengar ada juga makhluk-makhluk di dunia nyata yang ternyata memiliki kemampuan atau kebiasaan untuk menghisap darah? Mereka adalah hewan-hewan yang memang harus menghisap darah untuk bertahan hidup. Beberapa diantaranya tidak berbahaya bagi manusia, namun ada juga yang cukup berbahaya dan harus dihindari. Berikut, on the spot merangkumnya dalam 7 hewan penghisap darah. Yang pertama ada kutu busuk. Kebanyakan serangga ordo hemiptera yang meliputi kutu air, kutu daun, jangkrik, dan banyak lainnya tidak berbahaya. Tetapi ada satu jenis diantaranya yang jahat, yaitu kutu busuk. Sesuai dengan nama mereka, makhluk-makhluk ini bersembunyi di berbagai tempat seperti kasur dan bantal untuk menghisap darah manusia yang jadi mangsanya saat sedang terlap tidur. Makhluk ini memiliki ukuran yang kecil dan tipis, tapi ketika mereka kenyang akan darah, tubuhnya langsung berubah menjadi lebih bulat dan penuh. Dan berita buruknya, kutu busuk bisa beradaptasi secara cepat terhadap pesticida, sehingga sangat sulit untuk dibasmi. Adaptasi yang cepat ini disebabkan sebagian kebiasaan keras mereka dalam beremproduksi. Untuk kawin, laki-laki harus mengalahkan yang lebih besar. Lalu kawin dengan betina dengan cara menikah melalui exoskeleton atau alat kelamin berbilahnya. Dan si betina harus cukup kuat untuk bertahan dari luka-luka untuk meletakkan telur-telurnya. Artinya, hanya pasangan kutu yang tangguhlah yang akan melahirkan bayi-bayi kutu baru. Berikutnya ada ngengat vampir. Yang kita tahu, kebanyakan ngengat dan tubuh-bubuh memakan nektar atau bahkan tidak pernah makan sama sekali. Sebab masa hidupnya hanya cukup untuk sampai masa kawin. Namun ada satu jenis ngengat yang disebut ngengat vampir. Di mana hewan ini menggunakan belalai tajam yang dimilikinya untuk mengebor melalui kulit mamalia menuju aliran darah, termasuk kulit manusia. Saat darah inang mengalir melalui mulutnya, makhluk kecil ini semakin mengaitkan belalai tajam yang ke dalam dagi sampai proses makan selesai. Kebalikannya dengan nyamuk, hanya ngengat jantanlah yang menjadi vampir. Yang menggunakan energi alternatif ini dengan baik, Tara ngengat betina menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk beristirahat dan menunggu. Sementara ngengat jantan dibiarkan untuk berpetualang jauh serta mencari pasangan lain. Kemudian ada kelelawar vampir. Hewan yang satu ini rasanya paling terkenal dari semua makhluk peminum darah. Hanya ada tiga jenis kelelawar vampir atau Desmodontidae dan sebuahnya asli Amerika. Mereka adalah satu-satunya kelelawar yang bisa berjalan dan bahkan berdiam lama di tanah. Hal itu memungkinkan mereka untuk dekat dengan hewan berukuran lebih besar yang sedang tertidur dan merayap pada mereka. Cara makan kelelawar vampir yakni dengan menggunakan gigit tajam bak pisau cukur, lalu membuat irisan kecil di daging mangsanya dengan sedikit rasa sakit dan air liur yang mengandung anti-kobulan yang membuat darah korban mengalir lancar dan siap diminum. Sementara hampir semua kelelawar komunal, kelelawar vampir adalah kelelawar yang dikenal suka merawat anak mereka. Bahkan mengadopsi anak kelelawar vampir lain yang yatim biatu dan menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Selanjutnya lempri, walaupun memiliki bentuk fisik seperti belut, lempri bukanlah jenis belut, namun termasuk jenis ikan yang tak bertari. Namun dalam ilmu zoologi, lempri juga sering dianggap sebagai ikan sejati karena morfologi dan fisiologinya yang berbeda. Meski demikian, lempri cukup menjadi ancaman bagi ikan-ikan lain dan disebut sebagai vampirnya para ikan. Makhluk yang hidup di berbagai perairan tawar tropis dan subtropis, serta sebagian pantai dan laut lepas ini hidup dari menghisap darah ikan-ikan lain yang berukuran lebih besar dari dirinya. Ia bisa saja tiba-tiba datang menyerang dan menempelkan mulutnya yang mirip seperti penghisap ke kulit tubuh korbannya. Lalu melubangi kulit mangsanya tersebut dengan gigi-giginya yang tajam dan banyak, dan mulai menghisap darahnya. Sang ikan yang menjadi korban bisa bertahan, tapi kulitnya akan berbekas, atau ada juga korban yang terbunuh karena tidak cukup kuat untuk bertahan dari banyaknya cairan darah yang hilang. Bila lempri menjadi vampirnya para ikan yang sangat ditakuti oleh ikan-ikan lain, ada lagi vampir dari jenis ikan air tawar yang sekelompok dengan ikan lele, namun sangat berbahaya bahkan bagi manusia. Dia adalah candiru. Ikan yang hidup di sungai Amazon ini menjadi ikan yang paling ditakuti oleh penduduk lokal, bahkan melebihi ikan piranha. Padahal ukuran panjang spesies ini hanya sekitar 5 cm. Namun karena ukuran tubuhnya relatif kecil, candiru sulit terlihat di perairan sungai, termasuk ketika orang-orang berada di sungai, entah untuk mencuci atau mandi. Apalagi tubuhnya hampir transparan. Saat menyerang ikan, makhluk parasit ini masuk ke celah-celah insang ikan, menggigit pembuluh aorta dalam insang tersebut, menggunakan gigi-giginya yang tajam seperti jarum, lalu menghisap darah. Salah satu hal yang mengerikan dari ikan ini adalah kemampuannya dalam menginfeksi tubuh manusia yang sedang mandi atau buang air kecil di sungai. Caranya pun unik. Candiru akan bergerak dengan sangat cepat kelar kelamin dari orang yang sedang tipis atau mandi di sungai, lalu masuk ke dalam dan menetap dalam kandung kemih atau uretra. Jika sudah terinfeksi, ikan ini harus segera dikeluarkan. Jika tidak, korban akan mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Untuk mengatasinya, warga sekitar sungai Amazon biasanya memberikan ramuan tanaman jenis jenipapo atau jenipa american dan apple guita yang dimasukkan ke dalam saluran kencing. Ramuan tersebut dipercaya bisa membunuh dan melarutkan tubuh ikan yang berada di dalam alat kelamin korban yang terinfeksi. Namun dalam beberapa kasus, infeksi menyebabkan syok dan kematian korban sebelum candiru dapat diambil. Mungkin bagi sebagian Anda, syiput adalah hewan kecil yang lemah dan merupakan hewan yang tidak membahayakan karena cara berjalan yang sangat lambat. Namun jangan salah, ternyata di antara jenis syiput ini ada yang merupakan spesies berbahaya, bahkan dijuluki sebagai syiput vampir. Ya, syiput memiliki nama latin, Cancelaria scoferi atau syiput torpedo ini adalah syiput yang mengkonsumsi darah makhluk hidup di sekitarnya sehingga akan mengundang rasa takut bagi spesies syiput lainnya. Meski berjalan lambat, namun syiputnya tinggal di laut ini memiliki kemampuan menciumi lapisan lendir makhluk yang menjadi incaran di sekitarnya dari jarak yang cukup jauh, seperti ikan kecil dan ikan sedang. Ia akan memberikan sengatan listrik kepada mangsanya, lalu perlahan dengan menggunakan tabung panjangnya tipis untuk mengalirkan darah. Syiput vampir ini mulai menghisap darah sang mangsa. Dan yang terakhir adalah burung pipit, namun bukan burung pipit biasa, melainkan burung pipit vampir yang suka menghisap darah. Burung yang tinggal di Kepulauan Galapagos dengan nama latin, Septenrionalis geospiza divisilis ini, berubah menjadi parasit dengan menghisap darah makhluk lain untuk bertahan hidup saat persediaan makanan lain di sekitarnya sudah habis. Burung pipit vampir ini akan mematuk tubuh korbannya hingga berlubang, lalu melancarkan aksinya untuk menghisap darah hingga ia merasa kenyang. Selain darah, mereka juga gemar memakan telur yang dicurinya dari sarang burung lain. Telur-telur ini akan dipatuk hingga cangkangnya terbuka, lalu dimakan isinya beramai-ramai dengan burung pipit vampir lainnya. Dan pemirsa itulah tujuh hewan penghisap darah versi Anusko.